Kali ini adalah di request sama Usi yang pengen banget bikin seblak spesial. Oke Usi, your request is our command. Jadi aku akan bikinin, ini adalah makanannya fusion. Kalau pangsit itu kan Chinese food, namanya adalah wonton. Akan aku kombinasikan dengan kuahnya, kuah Indonesia, yaitu seblak. Jadi kita lihat sama-sama yuk, apa aja nih bahannya. Yang pertama, untuk pangsitnya, aku punya ayam yang dihaluskan. Kemudian udang yang dihaluskan. Akan aku campur dengan sedikit daun bawang. Dan ada saus tiram dan fish sauce. Atau kecap ikan. Kemudian juga ada kecap asin. Nanti akan aku campur juga dengan tapioca. Pastinya nanti akan dibungkus dengan kulit pangsit. Nah, untuk kuahnya, bumbu halusnya adalah ada cabai keriting dan juga cabai rawit. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga kencur. Ada satu buah tomat. Nah, kemudian juga ini kaldu ayam. Dan untuk sayurnya adalah bok choy. Aku akan membuat pangsitnya terlebih dahulu ya. Jadi akan aku campur, ini adalah ayam yang sudah dihaluskan. Tadi sih, pakainya ada ayam. Terus, ini adalah udang yang juga sudah dihaluskan. Kemudian, ini akan aku campur dengan saus tiram. Kemudian fish sauce. Kecap asin. Dan bawang putih bubuk. Merica. Mau kasih gula deh sedikit. Biar ada rasa manis-manisnya. Kita aduk dulu, supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita campurkan dengan top yuk. Kita campur rata. Setelah ini, kita kasih daun bawang. Adonan isian pangsitnya sudah siap nih. Langsung yuk, kita ambil kulit pangsitnya. Dan kita buat. Nah, teman-teman masak. Wonton aku sudah jadi. Sekarang waktunya aku untuk membuat kuah sebelaknya. Kita panasin dulu minyaknya. Kita akan menumis bumbu halus. Sampai dia matang dan wangi. Nah, bumbu aku sudah matang. Sekarang akan aku masukkan kaldu-nya. Jadi kaldu ini dari rebusan tulang dada. Jadi dagingnya aku buat isian wonton. Dan tulangnya aku buat kaldu. Nah, setelah ini langsung masukkan wontonnya. Karena kita perlu waktu untuk membuat ayam dan juga udang itu menjadi matang. Pasti banyak yang komplain, banyak yang nyari-nyari. Katanya sebelak mana kerupuknya, mana kerupuknya. Hei, sebelak itu bukan artinya si kerupuk. Tapi sebelak itu ternyata adalah nama dari bumbu yang menggunakan kencur. Jadi bukan sebelak namanya kalau enggak ada kencur. Jadi toppingnya, kerupuknya atau mau bakso, mau sosis, mau wonton, mau kerupuk yang digodok, mau ditambah telur, mau ditambah mie. Itu adalah toppingnya. Tapi sebelak itu sendiri adalah jenis bumbunya. Sekarang aku akan masukkan sawinya atau bok choy-nya. Tanda-tanda sudah mau matang adalah kalau kulit pangsit sudah mulai berwarna transparan. Sekarang lagi. Baru kita masukkan daun bawang. Aku tuh sukanya kalau daun bawang itu agak banyak. Nah sekarang wonton atau sup pangsit pedas aku sudah matang. Sekarang waktunya aku untuk menyajikan. Aku udah enggak sabar banget nih. Perpaduan antara ayam dan udang menurut aku sih perfect banget ya. Pangsit atau wonton dari China sebelah dari Jawa Barat. Ketemunya di Wajar Masak Enak Ramadhan juga. Ini dia. Soup pangsit pedas. Ala Amizain special requestnya usik. Nah untuk teman masak, terima kasih sudah menyaksikan Masak Enak Ramadhan hari ini. Sekali lagi besok kita akan ketemu lagi ya. Jadi pastikan jam setengah dua kamu stand by di depan TV untuk melihat aku share resep-resep masakan untuk kamu. Boleh untuk sahur, boleh untuk berbuka, boleh untuk keluarga, boleh untuk kirim-kirim juga ya. Kita ketemu lagi besok pastinya hanya di Masak Enak Ramadhan. Masak yuk! Terima kasih telah menonton!